Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel Oke, kedua kali ini kita akan melanjutkan tutorial javascript Kali ini kita akan belajar terkait dengan fungsi arrow Atau fungsi panah yang ada di ES6 ke atas ya Oke, untuk memulainya silahkan teman-teman buka terminalnya Ataupun text editor favorit teman-teman ya Saya akan masuk ke directory latihan kita Javascript tutorial ya Kemudian kita akan cek dulu Oke, ini 68 Kita akan membuat directory 69 Arrow function ya Saya akan masuk ke directory 69 Oke, saya akan clear screen Kita akan buka neofimnya Oke, ini neofimnya sudah terbuka Kita akan buka sidebarnya Oke, kita akan buat file baru Dulu disini Index.html Oke, kita buat folder.js dan file script.js Seperti ini ya Oke, kita buat basic tag untuk HTML Kita akan hapus untuk CSS nya Oke, kita save Kita skip Kita sekarang buka untuk file javascript nya Oke, kita akan tutup sidebar nya Kita masuk ke insert mode Nah, jadi fungsi panah Nah, jadi fungsi panah javascript Nah, ini Jadi di S6 ini memperkenalkan fungsi panah untuk memperingkas kode ya Nah, kita akan coba contohkan ya Fungsinya Sebelum S6 Misalkan saya membuat sebuah add yang isinya adalah function Ini ada parameternya x,y Seperti ini Kemudian kita akan returnkan Return X plus Y Seperti ini ya Nah, sekarang kita akan coba panggil Caranya kita tinggal control Dot log Add Nah, ini kita isi dengan 10,20 Seperti ini Ini kita save Nah, kita coba jalankan Kita adalah Pertama coba jalankan dengan node.js ya Hasilnya 30 Nah, kita coba jalankan dengan menggunakan Browser Control L Oke Kita akan klik kanan Dan inspect Console Ya, hasilnya juga sama 30 ya Oke So, cara yang lama ya Sebelum S6 Nah, ini akan setara dengan Nah, kita akan coba menggunakan fungsi panah ya Misalkan saya membuat add2 Nah, add2 ini adalah sebuah function dengan dua parameter Yaitu x,y Sama ya Seperti ini Nah, dia akan meretankan Nah, dengan panah ini artinya meretankan x ditambah dengan y Ya, cukup segini doang Kalau Dengan fungsi panah ya Cukup dengan panah Nah, untuk memanggilnya sama Console Dot log Add2 Nah, ini kita akan isi dengan 10,20 Kita save Nah, hasilnya sama ya Kita mendapatkan angka 30 Nah Nah, jika kita menambahkan sintak blok Sintak blok itu kurung kurawal ini ya Ini sintak blok Nah, kita harus Mendefinisikan return Nah, ini kalau misalkan tanpa sintak blok Ini bisa langsung seperti ini ya Nah, tapi Kalau misalkan kita menggunakan sintak blok Kita harus menggunakan return Misalkan saya membuat let Add3 Nah, add3 ini Isinya adalah sebuah function Dengan parameter x, y Nah, ini akan kita tambahkan panah Seperti ini Nah, tapi disininya kita membuatkan blok function ya Dengan kurung kurawal seperti ini Nah, ini harus ada return Return x plus y Seperti ini Nah, ini kalau misalkan kita panggil Console.log ya Console.log Add3 Ini akan kita isi dengan 10,20 Kita save Hasilnya sama ya Tapi ini dengan menggunakan blok Kurung kurawal ya Nah, ini bisa kita coba cek Apakah sebuah Add3 ini adalah function Kita coba cek Console.log Nah, kita bisa menggunakan Tipu of Add3 Nah, kita cek Nah, jadi kita cek Ini adalah sebuah function ya Nah, ini juga bisa kita cek Cek kalau sebuah add3 ini Adalah turunan dari function Kita bisa Control Dot log Add3 Nah, add3 Kita bisa Instant of Function Nah, berarti ini ya Ini kalau kita Save Hasilnya adalah True Berarti add3 ini benar Dia turunan dari function Nah Kita bisa Fungsi panah dengan banyak parameter ya Ini kita akan coba ya Fungsi panah Dengan Banyak Parameter Oke Kita Contohkan dulu Untuk yang Cara lama ya Pertama Saya mau membuat sebuah Number Ini adalah sebuah array Isinya ya Isinya 4 Kemudian 2 Kemudian 6 Nah, seperti ini Ini mau kita Number Dot Sort Kita akan Sort Ini isinya Sebuah function Isinya adalah A, B Nah, ini Kita gunakan kurung Kurawa seperti ini Ini return Kita akan return-kan B Dikurangi A Nah Kita akan Save Nah, sekarang kita akan Coba munculkan Ini supaya jadi urut ya Kita Console Dot Log Nah, kita akan ambil Number-nya Oke, kita jalankan Nah, hasilnya Ini ya 6, 4, 2 Dia diurutkan Ini kan banyak parameter Oke Nah, ini kalau misalkan Kita menggunakan Fungsi panah Ini juga Bisa ya Ini kan cara lama Kita bisa menggunakan Fungsi panah Misalkan saya buat Variable lagi Let Number 2 Sama dengan Kita buat Data yang sama aja ya 4 2 6 Nah Dari data yang sama ini Kita akan gunakan Cara lain Nomor 2 Nah, nomor 2 ini Akan kita Kita sort Nah Sort-nya ini Isinya adalah A Koma B Parameternya ya Nah, ini Adalah sebuah Function Yang meretankan B Dikurangi A Nah, kayak gini Kita save Nah, sekarang kita coba Cetak juga Konsol Dot Log Nomor 2 Kita save Hasilnya sama ya Ini lebih Simpel Menggunakan Operasi panah Seperti itu Oke Kita juga bisa Menggunakan Operasi panah Dengan Satu parameter Nah Kita contohkan Operasi panah Dengan Satu Parameter Oke Kita Langsung Let Nah Misalkan Nims Kita akan isi Dengan sebuah Ray Kita akan John Kemudian kita kasih Nama Mac Kemudian kita kasih Nama Peter Seperti ini ya Nah, ini Akan kita coba Kurutkan Let Leng Nah, kita akan Ambil Nims Dot Map Nah, yang akan Di map adalah Nims Nah, isinya Kembaliannya Nims Parameternya Ini akan Mengambil Nims Dot Leng Nah Kemudian Dari sini Kita bisa Cetak Console Dot Log Plank Ada S Kita Save Nah, ini ya 4 3 6 Ini John Adanya 4 karakter Mac Ini 3 karakter Dan Karakter ini 6 karakter Oke, itu bisa ya Dengan menggunakan Fungsi panah Seperti ini Nah Jadi ini Parameternya Nims Diambil dari hasil Map Dari Nims Ini Dimasukkan ke dalam Nims Dan Nims Ini diambil Namanya Ditentkan Hasilnya Seperti ini Oke Itu kalau Misalkan kita Menggunakan Fungsi yang 1 ya Nah Kita Menggunakan Fungsi panah Tanpa parameter Sekarang Nah Kita coba ya Fungsi Fungsi Panah Tanpa Parameter Nah Sekarang saya Mau membuat Let Log Nah Log ini Isinya adalah Sebuah function Nah Function ini Dengan kurung Seperti ini ya Nah Ini akan Mereternkan Sebuah Pesan Console Dot Log Window Dot Dokumen Misalkan seperti ini ya Oke Ini Kita tinggal Panggil aja Log Nah Kita tinggal Save Nah Maka dia Mereternkan Ini ya Window Dokumen Oke Nah Sekarang kita Bisa Melakukan Pemisahan Baris Antara Definisi Dan Parameter Panah Nah Javascript Ini Kalau misalkan Kita membuat Definisi Dengan Panah Ini Tidak Diizinkan Untuk Kita Membuat Baris Baru Jadi Harus Ke Kanan Nah Misalkan Kita Membuat Sebuah Parameter Variable Let Multiply Nah Multiply Ini Sama Dengan Sebuah Function X Koma Y Nah Misalkan Kita turunkan Kesini Kita Panah Lihat Disini Sudah Muncul Error Panah Ini X Plus Kali Y Kali Y Nah Lihat Ini Tidak Diizinkan Untuk Kebawah Seperti Ini Dia Akan Muncul Error Nah Ini Kalau Misalkan Kita ingin Perbaiki Ini Panahnya Disini Panahnya Disini Dan Ini Baru Diturunkan Nah Ini Baru Tidak Error Jadi Kita Tidak Bisa Sembarangan Menaruh Untuk Panah Ini Dia Akan Menghasilkan Error Tapi Karena Saya Menggunakan Format Ini Kalau Misalkan Saya Save Dia Pindah Ke Atas Ya Karena Ini Auto Format Tapi Kalau Misalkan Teman Tidak Nah Ini Bisa Dengan Cara Diturunkan Satu Seperti Ini Nah Atau Misalkan Kita Dengan Menggunakan Menurunkannya Ini Lebih Dari Ini Saya Duplicate Ya Ini Multiply 2 Misalkan Seperti Ini Nah Caranya Supaya Teman-teman Bisa Turun Ini Turunkan Seperti Ini Kemudian X Dan Y Juga Bisa Diturunkan Seperti Ini Nah Ini Juga Bisa Diturunkan Tapi Panah Ini Tidak Boleh Diturunkan Nah Ini Cara Seperti Ini Juga Bisa Ya Nah Ini Untuk Memisahkan Ini Contoh Kalau Misalkan Kita Ingin Menurunkan Breakline Untuk Fungsi Kita Jadi Tidak Bisa Ini Diturunkan Sendiri Nah Caranya Bisa Dengan Seperti Ini Tapi Karena Saya Ini Menggunakan Formatter Kalau Saya Save Dia Langsung Balik Lagi Ya Tapi Intinya Seperti Itu Jadi Kita Bisa Menggunakannya Nah Kita Juga Bisa Menggunakan Fungsi Panah Untuk Object Literal Nah Kita Coba Ya Fungsi Panah Untuk Object Literal Nah Misalkan Kita Kita Memiliki Sebuah Fungsi Ya Misalkan Saya Let Set Color Nah Ini adalah Sebuah Function Nah Isinya Adalah Parameter Color Nah Kita Dambahkan Kurung kurawal Seperti ini Kita Akan Returnkan Sebuah Object Seperti ini Value Yang Isinya Adalah Color Nah Seperti ini Ya Kita Save Nah Disini Kita Bisa Panggil Caranya Kita Let Misalkan Background Color Background Color Sama Dengan Kita Akan Ambil Dari Set Color Nah Set Color Ini Misalkan Saya Akan Isi Dengan Blue Ya Kalau Enggak Dengan Red Red Seperti Ini Ya Oke Nah Dari Log Background Color Dot Value Oke Lihat Saya bisa mendapatkan datanya Red Ya Seperti ini Nah Kita bisa ubah fungsi dengan menggunakan fungsi panah Kurung kurawalnya ya Nah Kita coba Nah Karena kurung kurawal ini merupakan Literal Nah Sedangkan si Objek Dengan Si fungsi dengan panah ini Tidak bisa membedakan Kurung kurawal ini Apakah sebagai literal Seperti ini Ataupun sebagai Scoop yang tadi ya Nah Jadi Kita tidak bisa langsung Dengan kurung kurawal Misalkan kita Let Seperti ini Set Color Kita misalkan Ini Kita gantilah Jangan set ya St Color Supaya tidak error ya Color Sama dengan Ini Kita isi dengan color Nah Kalau Dengan fungsi panah kan seperti ini kan Fungsinya color Nah ini Kalau misalkan kita langsung Kurung kurawal seperti ini Ini kan Value Value Ini isinya adalah Color Seperti ini ya Kalau misalkan seperti ini Kita langsung Ini Ini akan Error Tapi karena ini saya menggunakan Formatter Ini harusnya jadi Ditambahkan Tuh Nah dia jadinya Kesini Dia anggapnya ini adalah Sebuah Scoop Bukan sebuah Literal Nah caranya Supaya ini bisa Bekerja Nah ini Kita Tambahkan Kurung Di sini ya Di awalnya Kita tambahkan Kurung buka Dan di akhirnya Kita tambahkan Kurung Tutup Seperti ini Nah kita save Nah sekarang kita coba Panggil Nah caranya Misalkan Let My Color Sama dengan St Color Nah kita kasih Misalkan Blue ya Oke sekarang Kita Cetak Console Dot Log My Color Dot Value Kita save Kita bisa mendapatkannya Blue Jadi Kita tinggal Menambahkan Kurung Seperti ini Supaya dia terbaca Sebagai Literal Oke itu Kita dengan Menggunakan Literal ya Nah kita juga Bisa menggunakan Disfungsi Dan nilai Panah Nah ini agak Agak-agak Membingungkan sih Nah kita Misalkan Punya contoh Membuat Sebuah Fungsi Nah Tanpa Menggunakan Panah ya Jadi kalau Misalkan kita membuat Fungsi Dengan Dis Ini Malah Tidak terdefinisi Fungsi Misalkan saya membuat Fungsi Nah ini Car ya Nah Car ini Ada memiliki Sebuah Scoop Kita akan membuat Dis Dot Fit Sama dengan Nol Seperti ini ya Kemudian kita akan membuat Lagi Dis Akan menggunakan Speedup 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 ini Isinya adalah Sebuah Function Nah Functionnya Ini ada Speed Parameternya ya Speed Nah Speed ini Akan diambil Dis Dis Dot Nah Speed Kita akan ambil Dari Speed Nah Seperti ini ya Nah Kita akan set Set Temout Ini Kita akan isi Dengan Function Seperti ini Kita akan cek Console Dot Log Is Is Dot Speed Nah Seperti ini Is Dot Speed Kemudian Temout Kita akan Kasih 1000 Millisecond Ya Kita Save Nah Ini kalau misalnya Kita buat Objectnya Let Car Sama dengan New Car Seperti ini Kemudian Kita ambil Car Dot Speed Up Nah Kita kasih Misalkan 50 Nah Ini Kalau misalnya Kita jalankan Nah Hasilnya Undefinite Di sini Nah Kenapa Karena Ini Fungsi Disfungsi Anonim Ini Membayangi Metod Disk Yang Speed Up Nah Tapi Kalau misalnya Kita menggunakan Fungsi Panah Ini Jadinya Malah Bisa Nah Ini Kalau misalkan Kita ingin Jalan Kita Harus Modifikasi Sedikit Ya Nah Jadinya Ini Yang tadinya Disk Speed Ini Kita Tambahkan Disini Variable Let Self Sama dengan Disk Nah Kita Ini Jadinya Bukan Disk Tapi Self Speed Nah Kayak Gini Kita Save Nah Baru Kita Bisa Mendapatkannya 50 Nah Cara Yang Tadi Ini Dengan Menggunakan Disk Kita Gunakan Panah Ini Malah Bisa Jalan Nah Misalkan Kita Buat Function Function Ini Saya Buat Car 3 Car 2 Car 3 Car 3 Nah Car 3 Ini Akan Kita Isi Dengan Disk Dot Fit Sama Dengan 0 Sama Dengan Yang Atas Kemudian Disk Dot Fit Up Ini Akan Kita Gunakan Fungsi Yang Sama Juga Ini Isinya Sebuah Function Parameternya Adalah Fit Nah Ini Kita Akan Ambil Yang Sama Ya Disk Dot Fit Sama Dengan Fit Nah Seperti Ini Nah Disini Kita Gunakan Panah Set Timeout Nah Ini Adalah Sebuah Fungsi Dengan Tanda Kurung Yang Isinya Akan Meritankan Sebuah On Console Dot Log Is Dot Fit Nah Ini Timeout Dia 1000 Juga Kita Save Oke Kita Belum Panggil Sekarang Kita Panggil Let Car3 Sama Dengan New Car3 Oke Seperti ini Sekarang Kita Ambil Car3 Dot Feed Feed up Kita Kasih Misalkan 60 Feed up Kita Save Ini Malah Berhasil Jadi Kita Menggunakan Disk Yang Ini Jadinya Berhasil Karena Ini Tidak Dibayangi Lagi Oleh Fungsi Ini Anonim Kita Bisa Mendapatkannya Oke Sekarang Lebih Seperti itu Untuk Tutorial Kali Ini Jadi Kesimpulannya Kali Ini Kita Sudah Belajar Terkait Dengan Fungsi Panah Yang Dimiliki Oleh Javascript Yang Diperkenalkan Sejak S6 Ke Atas Bisa Om Teman Teman Buat Teman Teman Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Menyalakan Tombol Lonceng Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Sampai 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 Terima kasih.